Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk ya bermain arena lagi. Kemarin kita tidak ada menangnya lawan UR Dhani, teman-teman. Dan sekarang ya, gue tau ya penyebabnya kenapa gue kemarin kalah cuy. Di sini ya, kemarin itu ya, si... Ininya siapa namanya nih? Swiryu gak aktif cuy. Ini Swiryu-nya gak aktif ya, karena... Kreset cuy. Karakternya kreset, jadi ini tidak aktif. Pantesan Swiryu gue damage-nya. Kerocok cuy. Terus kemudian, udah gue build juga ya. Untuk si Metal Bat-nya sekarang ya, lumayan cuy. Untuk HP-nya sudah 26 juta, dengan kritikal 42 persen. Lumayan ya. Ini gue mau pake HP crit, ya cuman belum punya ya. Belum punya HP kritikal untuk equip-nya, teman-teman ya. Dan di sini juga cuma 2 doang ya. Cuma 2 doang crit-nya cuy. Cuma 2 doang. Dan ini ya kita makin terlebih dahulu, teman-teman. Oke, nice ya. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Oke, mantep, soul. Terus kemudian si King-nya udah kita build juga, lumayan. Sampai 26 juta ya BP-nya. Dan equip-nya udah pake 4 drive ya, atau set drive. Udah aktifin set drive. Jadi, nggak bakal terlalu cepet mati kayak kemarin-kemarin tuh. Kalau kemarin kan ketembak mati, ketembak mati gitu cuy ya. Belum apa-apa, sudah meninggoy ya. Sekarang udah lumayan rada kuat. Jadi, langsung aja kita coba masuk arena. Dan bakalan kita coba lawan ya. Let's go. Ini dia ya. Gila sih cuy ini. Sekarang ya di core-nya si Boros ini. Gue kagak paham ya. Damagenya kadang si Metal Bat itu ya. Hampir 1M. Kadang cuma 200 jutaan cuy ya. Entah. Tapi nyala gitu. Pas nyala gitu cuy. Warna damage itu kuning gitu. Berarti critical-nya nyala ya. Antara critical damage-nya yang kecil atau apa gitu ya. Gue nggak terlalu paham. Tolong kalian jelasin nih pada gue teman-teman. Oke. Jadi, langsung aja kita coba masuk ya. Let's go teman-teman. Oke teman-teman. Kita sudah masuk ya ke dalam pertempurannya. Dan ini dia ya untuk match-nya ya teman-teman. Kita coba lihat ya. Untuk speed gue masih menang sih untuk speed ya. Cuman kadang-kadang gue bingung gitu. Ada kalahnya gitu cuy ya. Ada kalahnya gitu ya. R&D masih ada ya di game RPG cuy. Oke. Jadi, Sonic kita udah nyerang terlebih dahulu. Dan kemudian mengaktifkan pasif dari si King ya. Jadi, King-nya ditaruh di paling kiri. Kalau paling kiri ya. Ditaruh di paling kiri. Biar dia mengaktifin dulu special burst-nya. Jadi, karakter-karakter kita yang di sampingnya si King itu dapat special burst. Oke. Dan ini dia ya ultimate si Boros telah ganti equip jadi mode attack teman-teman. Lumayan ya. 459 juta teman-teman. Oke. Jadi, 495 juta ya. Dan ini untuk sehajar si metabat. 1,1 M. Nah, ini yang gue bingung ya. Kadang bisa 1 M lebih. Kadang di bawah 1 M cuy ya. Padahal sama-sama kuning gitu damagenya. Nah, itu apa pengaruhnya? Habisnya kan kalau udah critical damage aktif gitu cuy ya. Gue bingung ya. Gue masih bingung di sana ya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Apa? E-passion rate mungkin ya. Ini kan ada e-passion tulisannya di atasnya ya. Mungkin ada e-passion rate-nya. Ini kan 1 baris sama si Sonic dapat e-passion ya. Mungkin ya. Mungkin e-passion ya. Tolong kalian coba ya. Kita saling bertukar pikiran teman-teman. Oke. Dan ini untuk metal bat-nya milik Dani. Kita lihat ya. Boom. Ini bump 190 juta doang. Ini cruel ya. Ini sih udah gede banget cuy. Udah gede banget ya. Dan gue disini untuk emblemnya. Ya untuk emblemnya gue masih menggunakan emblem Tenacity sama burst ya. Masih gunain itu kan itu levelnya udah gede sih cuy. Level 4 semua ya. Jadi lebih worth it daripada gue gunain emblem piercing ya. Tapi masih level 1 cuy level 1 level 2 ya. Gak ada damage cuy. Kalau gue gunain itu. Iya percuma ya. Mending gue gunain Tenacity sama ini aja. Sama burst. Eh sama burst apa sih di store. Oke. Langsung ini dia ya. Metal bat-nya wear Dani. Bam. 146 juta ya. 146 juta cuy. Nah kan. Mampus lu juga ya. Lu juga kadang kecil kadang gede. Nah. Sekarang haknya mirip suiriu gue teman-teman. Kemarin damage-nya kok gue pikir-pikir. Kok kecil gitu suiriu gue aja. Kayak. Kayak. Kayak gak guna banget ya. Nah. Sekarang di atas 100 juta semua cuy. Kemarin di bawah 100 juta semua kan. 80 juta. 70 juta. Apa itu? Hanya. Gue bingung. Nah. Pas gue liat ternyata dia tidak aktif cuy. Tidak aktif ternyata ya. Tidak aktif untuk mastery-nya cuy. Mana mastery attack-nya lagi yang tidak aktif. Gue reset reset. Kan gue reset reset karakter dia tuh ya. Gue lupa ya. Yang ada di mastery security itu siapa aja karakternya. Aduh. Untung gue cek lah. Gue bingung juga. Kalahnya gue lebih dari 7 kali sama Dhani. Nah katanya gue kok kalah terus ini. Gue liat-liat. Gue liat-liat. Kok suiriu gue damage-nya di bawah 100 juta. Terus gitu cuy. Masalahnya kan gue diuntungin speed gue win gitu. Tapi kok gue kalah terus gitu battle-nya cuy. Ternyata eh ternyata lord samko gue ya tidak aktif mastery-nya. Oke dan ini dia. Kalian liat ya tadi 200 juta sekarang 450 juta. Nah ini ya. Nah yang membedakannya itu apa gitu cuy. Apakah emang gara-gara gara-gara apa namanya event yang aktif atau gara-gara yang lain. Oke boom. Sakit nih cuy. Dan disini untuk si Phoenix Man gue ya. Masih pake model ini cuy. Masih pake model attack ya. Equipnya masih pake attack cuy. Karena apa ya. Karena gue belum punya ya drive yang HP-HP lagi cuy. Cuma punya 2 doang drive yang HP. Oke orang-orang hancang disini hajar si King dan juga si Sony. Lumayan 248 juta. Nah ini ya. Beda-beda ya damage-nya cuy. Damage-nya beda-beda. Kadang segitu. Kadang segini. Kadang segitu. Kadang segini ya. Maksudnya gak trade gitu. Gue pengen trade. 1M gitu terus gitu ya. Entah apa yang membedakan gitu. Oke. Kita masih belum ada yang rungkat satupun temen-temen. Masih belum ada yang rungkat. Phoenix Man-nya bang kok turu ya. Phoenix Man gue ya karena pake attack ya jadi gampang turu temen-temen ya. Tapi memang sengaja kenapa ya. Nah karena biar si metabat gue gak kena target gitu cuy. Oke orang-orang hancang langsung. Anjil ding. Hmm 116 juta cuy. Oke. Rungkat sonic-nya. Sisa 3 karakter bagian belakang ya. Jadi paling enak itu ternyata ya. Kalau si ronde 1 itu siapa namanya. Nah si asuma reconnya ini cuy. Mati terus ya. Udah 2 kali aktifin pasif. Terus mati. Hidup lagi. Nah pas hidup lagi. Pasif si king itu kereset cuy. Jadi bisa follow up lagi cuy. Jadi bisa follow up lagi ya. Mantap gak tuh. Bisa follow up lagi cuy. Gege anjir. Bisa follow up lagi ya. Oke dan seperti biasa ya. Speed kita lebih cepat. Dan langsung ngehajar ya. Langsung menghajar cuy. Terus kemudian aktifin pasif si king. Ini sudah kembali lagi ya. Jadi 6 karakter semua teman-teman. Oke king aktif. Terus aktifin ultimate. Ya aktifin ulti. Terus Josehokoho lagi disini. Ya dengan Omega Star Rising Cannon. Dan. Buh. 659 juta cuy. Mantap yang paduka sang maharaja cuy. Kalau di build attack ya. Kurang satu lagi gue. Kurang kritikalnya cuy. Walaupun dikasih crit ya sama si metalback. Cuman ya. Kayak ada yang kurang gitu. Kalau kritikal bawaannya itu cuma di bawah 50%. Cuy. Harus di atas 50% 60% kritikal bawaan. Jadi gue perlu. Oke orang-orang hanca. Mantap soul. Sisa si scenario ya. Sisa scenario doang. Oke. Dan Suiryu gue masih kali 20 cuy. Masih kali 20 ya. HP armornya. Gila gak? Itu baru Suiryu sekarang ya. Kemarin mas scenario cuy. Oke. Nice. Rungka teman-teman. Anjilding. Anjilding lagi. Eh pasen. Ya. Nice ya. Jadi. Sekarang gue sudah tidak penasaran lagi ya. Tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini gue coba-coba nih disini nih. Nih 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 nih. Nih lihat nih. Ini gak ada menangnya cuy. Gak ada menangnya gitu. Gue aneh gitu. Opo. Iki. Gitu. Ternyata. Ya. Suiryu gue. Suiryu gue tidak menjadi ya sosok yang ditakutkan ya. Tidak menjadi sosok yang ditakutkan nih. Kita lihat ya. Ini RNG lagi cuy ini. Ya. Kalau sekarang sih harusnya sih orang ungkin kalah lagi cuy. Harusnya. Ya harusnya. Soalnya udah gue perbaikin gitu cuy ya. Udah gue perbaikin. Dan udah gue ganti taktiknya juga ya. Kartu taktiknya juga udah gue ganti ke mode metanya metal bed cuy ya. Kalau kemarin gue masih pake kartu taktik yang metanya Suiryu cuy. Metanya Suiryu. Sekarang udah pake kartu taktik metanya si King UR teman-teman. Oke. Mungkin kalian ada masukan ya untuk kartu taktiknya. Kalau sekarang sih gue pake kartu taktiknya ini ya teman-teman. Pake kartu taktiknya gue pake burst sama cruel ya. Sekarang balik lagi pake burst sama cruel di hero ya cuy. Terus di duelist gue pake steel ya sama rapid ya. Gue pake steel sama rapid ya. Lumayan steel untuk meningkatin HP 7% ya. Jadi metal bed kita makin rada kerat ya. Terus untuk grappler gue pake assault ya. Grappler-nya gue pake assault sekarang teman-teman. Jadi lumayan ningkatin attack ke 8% Suiryu ya. Terus pake flow ya. Recover HP ya. Itu aja sih. Untuk espernya sekarang gue pakein change ya. Gue pakein change lumayan lah ya. Nambah 800 poin plus plus. Terus pake repipe ya. Ini nih setelah distort nih lumayan ya. Recover HP lagi 48% ya. Maka HP itu cuy untuk kartu taktik yang gue pake sekarang. Oke teman-teman mungkin diikutnya gue cukupin sampe sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao. Salam. Ampas. Sub indo by broth3rmax